Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya mau unboxing Inno lagi nih ini Inno Toyota Celica 1600 GT kalau yang hijau ini GTV ya, kurang tahu bedanya apa tapi ya harusnya sama aja sih mobilnya ya sama-sama TA22, ini yang warna hijau ada luggage racknya kalau yang biru metallic ini ya polosan sih tapi velgnya udah diganti ya ini ya, Inno 64 1 banding 64, yang ini hijau ada tulisan GTV-nya di belakangnya ini tetap siluet selicanya ya ini nggak ada luggage racknya ya ini siluetnya juga yang pertama nih kayak yang si kuning ya si kuning kan ya siluetnya beginilah nggak ada ini splitter lips depan ya kalau ini kan harusnya ada lips depannya nih tapi di siluetnya nggak ada ya, nggak apa-apa lah ini websitenya InnoModels.com di bagian bawah seperti biasa ya ada logo Inno, lisensi Toyota ini medsosnya, caution dan warning seperti biasa ya ini cakep sih, biru cakep, hijau juga cakep ya varian sebelumnya kuning sama itu Makau GP Collection 2022 ya yang warna kuning juga tapi ada tampu, ada lips depannya juga ya itu nggak saya ambil sih tapi setelah yang ini next nanti polosan begini lagi tapi warna merah ya tapi ya kurang tertarik aja gimana gitu ya ini langsung kita bukain aja yuk nah ini velg yang si biru metallic cakep ya kayak Watanabe tapi lipsnya chrome tengahnya kayak gold gitu ya kalau yang hijau ini kan velg apa sih nih saya kurang tahu ya ya ini kita keluarin dulu yang hijau ini sasisnya mungkin kita bisa plug and play ya tinggal kita pindahin sih coba kita bukain dulu deh nah ini yang hijau tulisannya GTV ini ya ada strippingnya inilah ini warna gold hijau gitu Toyota Celica 1600 GTV di A22 nih bedanya apa sih GTV sama yang biasa mungkin bedanya di luggage rack kali ya kalau yang biru ini kita bukain dulu ini yang biru warnanya juga cakep ya apalagi velgnya tuh cakep sih ya kan ini velgnya mungkin bisa diincar orang kali ya cuman sayang dia gak dapet spare tires ya spare wheels ya kalau dapet spare wheels ya mungkin lebih diincar orang sih ya ini 1600 GT gak ada V nya ini garisnya sama langsung kita bukain aja deh ini base nya juga udah base baru ya ada di emboss nih Ino 64 bukan di emboss sih ini cetak timbul ya oke ini kita pinggirin dulu tetakannya langsung kita buka juga yang hijau oke dan untungnya yang kali ini ya gak kempes ya masih aman ini juga masih aman eh tapi kayaknya kempes sedikit ya tuh kempes sedikit sih yang biru ya tapi ya gak apa-apa lah ini dua-duanya rolling ya selika tuh ini rollingnya lancar tuh cuman kok rada goyang-goyang gitu ya kayak kayak green light sih jadinya ya ini kita lihat detailnya dulu ini bedanya sama yang lama nih bagian bawah nih lips depannya nih jadi yang kuning itu kan ini gak ada lipsnya ini sih tapi yang makau GP2022 itu ada ya ada lips ininya ya ini license plate-nya Toyota Celica model TA22 ini lampu depan udah dari Mika yang chrome ini kalau gak salah sih dari plastik ya lampu side-nya di bawah ini juga cuman di cat ini spionnya harusnya dari plastik ini di kap mesin ada kayak air fan gitu ini cuman di cal sih wiper-nya sama seperti yang sebelumnya ini terpisah ya hati-hati nanti ke sangkut nanti copot atau patah ya hati-hati lah megangnya ini juga kayak air fan di cal doang ya ini ya detail sebelah kanan ini detail fender-nya ada totolan-totolannya ini lekukannya rapi sih ini stripping-nya ini ada tulisan GT ini lampu side-nya juga cuman di cal ini ada tulisan apa nih Celica Celica apa sih itu bawahnya mungkin GT atau apa kali ya ini juga kayak apa sih nih ya variasi gitu lah ya kalau ini setir kanan ini di sebelah kiri aduh apa tuh yang copot wah kesenggol nih license plate-nya tuh license plate-nya copot nih cuman di lem dikit doang ya udah kesenggol sama saya ini langsung lepas mungkin nanti kita pakai itu aja ya pakai patafix atau yang biasa disebut kulutak nanti kita tempelin aja deh ini jadi berbekas dikit ya gak apa-apa deh hati-hati aja kalian kalau pas megang ya ini ada detail handle pintu juga ini yang bawah ini lubang kunci tangki bahan bakar di sebelah kiri di kaca belakang ini udah ada defogger ini ducktail-nya udah nyatu sama body ya ini ada tulisan Toyota warna hitam di belakang lampu belakang juga udah dari Mika ini tulisan apa nih tulisan GT license plate-nya sama Toyota Celica model TA22 kalau sasisnya sendiri dari die case kenal potnya dari plastik ya ban karet udah pasti dan ini rolling ini license plate-nya copot sih oke kita lanjut lihat yang hijau nih nah kalau yang hijau ini license plate-nya beda ya tulisannya Celica GTV kalau detail lampunya sendiri sama ya bedanya di grill juga ada tulisan GTV kalau yang ini kan di grill-nya polos-polos aja nih kalau ada tulisan ini ya GT yang ini GTV di tengah jadi sedikit berbeda nih kalau detail cup mesin detail wiper sama spin-nya juga sama ada reflektor-nya dari plastik sama sasis juga sama die case ban karet udah pasti dan rolling detail handle pintu posisi stir juga di kanan tangki bahan bakar nah tangki bahan bakarnya yang ini kan di sebelah kiri belakang ya kalau yang GTV nih di mana ya nggak kelihatan loh tangki bahan bakarnya nih ini cetakan bodi apa cuma di lem ya ini harusnya cetakan bodi sih ini ya tapi yang GTV kok nggak ada tangki bahan bakar ya posisinya di mana nih kurang tau ya soalnya saya nggak ngikutin mobil aslinya si Celica model lama ini ya ini juga tulisannya beda ini GTV ini sama Celica detailnya kurang lebih sama ya bedanya di ini luggage rack doang luggage racknya ini dari plastik kalau belakang sama Toyota ini warna hitam ini mungkin tampu apa ini ya kurang tau sih lampu belakang juga detailnya sama license plate sama seperti depan Celica GTV kenal pot juga sama ya detail interiornya itu joknya cuman warna hitam ini setir kanan biasanya Inno ada itu ya detail speedometernya ya kalau yang biru detail interiornya ya hitam polos juga sih eh ada itu tuh ada seatbelt racingnya tuh yang sebelah pengemudi ya warna biru ada tulisan kuning cuman nggak terlalu terbaca ya kalau yang hijau kayaknya nggak ada seatbeltnya sama sekali beda jok yang ini jok racing ya yang biru ya kalau yang kuning kan ya polos-polos doang ya sama seperti yang si hijau ini berarti yang si biru ini lebih racing aja sih ya ini coba saya plug and play dulu ya feltnya ya ya dan setelah dibuka saya baru ingat nih setelah lihat begini ini ada suspensinya sih itu ada suspensinya ya kalau nggak salah yang lama juga si kuning ini ada suspensinya juga ya saya tak ada lupa ini begitu saya buka kelihatan plat besi ini baru ingat nih ada suspensinya jadi ini kita tinggal plug and play nah cakep kan yang hijau nih tuh jadi lebih cakep gimana gitu ya kalau yang biru kita pakein velg si hijau kayaknya gimana gitu ya soalnya dia lebih lebih ke racing sih ya mungkin ini bakal saya pindahin ke kuning ya nanti si kuning eh apa si biru atau si hijau nanti saya rencananya pengen ganti si velgnya hak kotorah sih kotorah si falcon ya soalnya ada kebetulan double dan velgnya itu model watanabe sih yang ini nih nah yang ini nih ini velgnya mungkin ukurannya sama kali ya ya nanti baru saya coba deh nggak usah saya videoin cuma ini kalau kalian swap velgnya ke watanabe itu jadi cakep deh pokoknya ya itu aja deh untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah video selanjutnya video selanjutnya selanjutnya video selanjutnya selanjutnya video selanjutnya selanjutnya video selanjutnya selanjutnya selanjutnya